Jadi teman-teman, kita jangan langsung menyimpulkan bahwa kepala silinder kita atau kepala silinder dari mesin itu usahakan pemeriksaan menggunakan manual book sesuai dengan perdoman dan menggunakan alat ukur yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita melakukan pengukuran kerataan atau kebingkokan dari kepala silinder atau head silinder pada sebuah kendaraan Ini saya ambil contoh, yaitu dari mesin K3VE, punya kendaraan Avanza 4 silinder Nah, ini keluhannya adalah mesin mengalami gangguan karena kesalahan pada sistem pendingin kemarin, yaitu mesin macet Karena sistem pendingin bermasalah, akibatnya terjadi overheating dan diprediksi terjadi kerusakan pada silinder Nah, di depan ini mari kita lakukan cara memeriksanya Kita pastikan apakah benar kepala silinder ini melengkung atau mulet Nah, itu wajib dilakukan pengukuran terlebih dahulu Nah, sebelum pengukuran, kita wajibkan kepala silinder harus dalam keadaan bersih ya Biasanya kita cuci atau kita scrub Kita scrub, kita cuci dengan solar ataupun bensin sampai bersih Ataupun pakai cairan pembersih lainnya Ini contoh Nah, bersihkan sampai betul-betul tidak ada kotoran Nah, setelah kita bersih Kita harus menyiapkan alat Alat ukur khusus Namanya Specialist Service Tool Alatnya bentuknya seperti ini ya Mistar baja Tapi namanya Straight Edge Berat Nah, seperti ini Nah Straight Edge Dan dibantu dengan alat ukur tambahan yaitu berupa feller Atau puller Atau thickness kick Dan jangan lupa Kita siapkan Manual book Ya, manual book Manual book seperti ini Ini kendaraannya K3VE Jadi kita siapkan Bagian mana yang perlu dilakukan pengukuran Dan berapa limitnya Atau batas keolengannya Nah, disini silinder block Ada 6 sisi Batasnya adalah 0,04 mm Ya, 0,04 mm Jadi Kalau Sudah melebih 0,04 Dapat disimpulkan Block silinder ini Sudah dalam keadaan Tidak rata Atau molet Atau melengkung Akibat dampak dari Overheating Mari kita mulai Setelah bersih Langsung saja kita lakukan pengukuran Ada 6 titik Atau 6 sisi Sisi A Ya Perhatikan cara menaruhnya ya Usahakan lurus Betul Kemudian sisi B Ya Sisi C Sisi D Ya Sisi E Karena ada 6 Sisi E Dan sisi F Setelah itu Kita ulangi Ke sisi A Tapi kita harus menggunakan Veller GIG Berikut Ini tadi sisi A Mari kita ukur Sekarang Kita pilih Veller yang Ukurannya Paling tipis Disini saya gunakan 0,05 Karena 0,04 Tidak ada Tadi batasnya kan 0,04 Berarti kalau ini tidak masuk Ya Berarti hasilnya adalah 0,04 Ya Atau Di bawah 0,04 Ya ini Kita pakai 0,05 Ternyata tidak Masuk Vellernya Coba pakai Cara Di Sudut yang lain Untuk memasukkan Vellernya Kita Ya jangan sampai Dipaksa ya Biasakan Apa Biasanya Veller akan masuk Dengan sendirinya Kalau memang itu Ada celahnya Nah Dan ternyata 0,05 Untuk sisi A Tidak Masuk Kemudian yang Sisi B Selanjutnya Ya Sisi B Kita lakukan Ya Sama juga Ternyata Tidak masuk Tidak masuk Sisi C Sisi C Cari yang tidak ada Lubangnya ya Karena biasanya Kalau kita Sisi C ini Ada yang berlubang Kita masukkan Yang tidak ada Lubangnya Nah Ya aman 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 Kemudian Sisi D Kelihatannya Ini Dari Empat titik Tidak ada Yang masuk Ini galernya Kemudian Sisi E Ya Sisi E Bisa Diputar Sisi E Seperti ini Ya Dari luat Aman Ya Tinggal satu sisi Yaitu sisi F Sisi F Ya Ya Setelah kita Lakukan pengukuran Ternyata Veller 0,05 Tidak masuk Jadi dapat Kita simpulkan Karena limitnya adalah 0,04 Dan 0,05 Tidak masuk Saya simpulkan Untuk kepala silinder ini Masih dalam keadaan Rata Atau tidak melengkung Baik Jadi sebenarnya Selain bagian yang ini Kita juga harus Mengecek kebingkokan Dari intake manifold Ini ya Sisi intake manifold Ini egg house ya Egg house manifold Sama sisi Intake nya juga Ya Jadi Sama ya Sama untuk Tapi yang membedakan Adalah sisi Apa Limitnya Kalau yang sisi Intake manifold Itu adalah 0,10 Sedangkan yang Egg house 0,05 Ya Tapi ini Saya kasih yang Bagian Bagian set nya Saja Yaitu limitnya 0,04 Millimeter Jadi kesimpulannya adalah Selinder ini Dalam Kepala silinder ini Dalam keadaan Baik Masih bisa Digunakan Jadi teman-teman Kita jangan langsung Menyimpulkan Bahwa kepala silinder Kita Atau kepala silinder Dari mesin Itu Rusak Bengkok atau tidak Tanpa melakukan Pemeriksaan Usahakan Pemeriksaan Menggunakan Manual book Sesuai dengan Pedoman Dan menggunakan Alat ukur yang Benar-benar Presisi Dan alat ukur Yang SST Special Service Tool Jangan di Straight it ini Jangan diganti Pake Mr. Baja Atau apa Ya Perhatikan juga Faktor keamanannya Ya Kebersihannya Ketika mengukur Usahakan Komponen dan kita Ukur harus Dalam keadaan Bersih Jadi Simpulkan yang Benar Menggunakan Alat ukur yang Benar Dan Dapatkan Hasil yang Benar Terima kasih Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih